Musik Polres Rohil mengerahkan ratusan personil untuk mengamalkan proses pelantikan anggota DPRD Rokan Hilir yang dilaksanakan semalam di mana personil dibagi di beberapa lokasi dan juga memastikan proses pelantikan berlangsung aman, lancar dan juga terkendali Nah macam mana liputannya? Dari Rokan Hilir, tim kami melaporkannya Untuk pengamanan prosesi pengangkatan sumpah dan janji anggota DPRD Rokan Hilir masa jabatan 2024-2029 Polres Rokan Hilir menurunkan sebanyak 103 personil Kepala Bagian Operasional Polres Rokan Hilir, Kompol Afrizal mengatakan pengamanan dilakukan sejak pelaksanaan gelagi hingga selesainya kegiatan pelantikan Personil dibagi di beberapa lokasi mulai dari ruas jalan masuk gedung DPRD, halaman parkir, pintu masuk hingga area gedung pelantikan Setiap peserta yang masuk juga dilakukan pemeriksaan untuk memastikan situasi gedung pelantikan steril dan aman Dan dari kerugatawan, dalam pengamanan pelantikan anggota DPRD Rokan Hilir ini Kami menurunkan sebanyak 103 personil Yang mana dalam pengamanan ini, kami bagi mulai dari simpang, itu lantas loh Lantas di seluruh luar Kemudian seluruh tempat parkir-parkir, kenaan tamu juga kami amankan Kemudian dari pintu masuk sampai ke dalam kami sebar seluruh Dipimpin oleh bapak-bapak Polres Langsung dalam pengamanan ini Polres Rohil juga menghimbau masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pelantikan berlangsung Dair Rokan Hilir, Julius Pengabakan